Intro Iyanter, AA beliin, udah pasti ya Udah kalem aja, tenang, tenang Keliatannya bahagia nih Kacau Tumben buat celengan semar Ayah Ayah Ah disebut semar juga gak apa-apa Kenapa ngomong Si Doi Mana-mana gitu Si Doi Itu dia BM banget Marah sih boleh marah Tapi lihat dong, ini ada siapa disini Oh Nggak ada isinya Lucu kagetnya Kagetnya Mbak, sehat Mbak Coba cerita ada masalah apa Ini kebenaran nih, ada Pak Ok, ini saya minta saran advice lah Oke Untuk saya gitu Ini kan saya punya Doi Punya Doi Doi apa, kasih tau kan Tau kan tau Bahasa saya juga sama Doi Sama Doi Oh, sama Jadi si Doi itu BM BM? Black market? Bukan Apa? Banyak maunya Oh Iya Banyak maunya Minta dibeliin handphone Sepeda motor Terus rumah apalagi Itu kan Saya kan gak Aidu Aidu Apa tuh? Aidu apa? Gak ada duit Oh Aidu Aidu Saya kirain I can Apa tuh? I can nih masih ada Ini Ini Saya cuma punya ini Pada saat ini ya Saya Money saya mah Not silver-silver nut Silver-silver nut Maksudnya? Saperak-saperak acan Saperak-saperak acan Saperak-saperak acan Saperak-saperak Saperak-saperak Emang pacarnya maunya apa? Itu tadi Minta motor Minta motor Ini saya cuma ada 3M lah Sekitar dari 3M 3 miliar? Bukan 5.550 Jadi mama gak kebeli Iya gak kebeli Aduh leh Tenang mang Mamang akan bersempatan Dapetin itu semua mang Untuk mewujudkan Keinginan pacar mamang Bagaimana caranya? Ahok Nih sini mang Bukan menggandakan duit kan? Bukan Bukan Gimana caranya? Nih mang Mamang cukup install Aplikasi lain Terus ikutan lain tebak harga Lain tebak harga? Apa itu? Ini namanya lain tebak harga Nanti masuk dulu ke official account Line Klik chat Nah ini nih Chat Muncul seperti ini Nih Lain tebak harga Mau bawa pulang hadiah berikut dengan Hanya Rp. 5.000 Tuh Lihat ini Lihat tuh Klik aja ini Hadiahnya apa aja? Nah ini makanya harus diklik dulu Price Nah Kesini nih keluarnya tuh Ya kan Lain tebak harga Handphone hadiahnya Klik aja lagi ininya nih Tuh langsung muncul Line tebak harga Memang tinggal menebak angka barang yang dijual Mulai dari Rp. 5.000 Barang yang ditebak ada handphone Tuh ya Ada motor Motor setiap minggunya Handphone setiap harinya Banyak banget hadiahnya ya? Iya Makanya tuh Mulai Iya ini ada mulai Langsung mulai aja Klik Klik Tuh Ya kan Rp. 5.700 Tebakan Tebakan Ya kan Tuh Ada Ingin kesempatan menang lebih banyak Klik tombol Nih ada dua nih Ya kan Bener? Udah paham? Paham Tinggal klik Oke Ya kan Jatah tuh Udah Dari 5.000 rupiah Dapat rumah baru Waduh Asyik banget ya Iya Tapi mama harus nge-share dulu ke teman-teman mama Begitu? Iya Tuh Di atas untuk share ke teman Didapatkan bonus kesempatan Tepak 5.000 Bisa dapat Rumah baru Itu Ya kan? Ya Udah Itu gampang ikutan itu aja Ini saya mau Apa? Panin ayam Beras Beras Modal Money Money Modal sendiri ya Itu man Itu saya mau beli handphone Supaya nanti nebaknya banyak Nek Aku usah beli handphone Kan tinggal di-share nanti mama Oh gitu? Iya nge-share aja Kok mau usah pake handphone banyak Terus Ada kesempatan lagi mama Nanti untuk dapet tiket Oh kalau udah nge-share ya Oke Iya Tambah lagi tiketnya ya Siap 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 Makanya yang penting mama Harus rajin-rajin nge-share Siap siap Tapi ingat Jangan nge-share mulu Lupa sama ibadah mama Nah itu Kalau gitu mas Saya mau download lain dululah Nah yang penting itu Kamang download Download ikutan lain tebak harga Nah itu Udah gitu aja ya Pak Ok Aku lagi mikir Udah punya handphone belum Nah itu Itu dia makanya Ada gak handphone-nya Ini baterainya Gimana mau download Oh ini baterainya siap Siap tuh abis Mama yang cari kabel Sini kan yang listrik Ada tuh Cas disitu Aduh Nanti saya langsung krenyet Apa-apa Apa-apa Yang penting dapet hadiah Ya udah-udah Nanti saya download lah Ya Pak Ok ini maaf nih Saya gak bisa banyak Talking-talking together Oke Thank you oleh informasinya Nah Pak Ok Bapak kan dikenal tegas nih Pak Tapi ini menurut informasi Pak Ok itu hampir setiap pagi Sebelum beraktifitas Telepon ibu dulu ya Ya kalau ibu lagi di Blitung Ya kita telepon ya Orang udah umur kan Kita mesti Tau juga kondisinya kan Sampai kan orang mandi Orang tua Sendiri kan juga mesti Kalau telepon kan kita dengerin Kondisi kayak apa Terus juga dengerin lah Orang tua kadang-kadang juga butuh Banyak cerita Betul Ya kalau kita telepon kan Dia cerita banyak Ya kita dengerin Tapi kalau zaman sekolah Saking sayangnya sama ibu Kalau dengerin ibu sakit Katanya bolos Ya saya dulu Pengen takut ibu saya meninggal Saya pikir Sakit kita tungguin Tapi saya pernah juga Buat kesalahan juga dulu Dulu kan gak ada handphone kan Saya waktu itu kuliah Kuliah geologi Habis selesai Teman-teman ngajak Ini Main-main ke Sungai Cisadani Kita mau lihat Darung jeramnya kan Ke Cisadani Nah saya sampai ke sana Di parung segala macam Makan durian Makan apa Pulang ke rumah itu jam 10 malam Saya itu sampai di rumah Saya kaget di rumah Saya rame banget orang Ada tante saya semua gitu loh Gak tahu ibu saya Itu mau pingsan-pingsan ya Karena nyari saya hilang Saya gak tahu ibu saya datang hari itu Wah sejak itu Saya kalau mau kemana-mana Saya pesen kasih tau Di rumah deh Kasih tau mau kemana-mau kemana Dulu gak ada handphone Sekarang kan gampang dengan cari Masih gelas plastik sama kenur ya Pak Kalau gimana Gampang-gampangnya gitu ya Pak kalau sama keluarga itu Memang kita sangat khawatir banget Apalagi keluarga dekat sama anak Saya gitu loh Pernah Pak Saya jalan sama anak saya nih Kemal gitu kan Tintun Tiba-tiba pas saya nengok Wah anak saya hilang Kemana nih Gak tuni sebelah sini Pak pindah Perasaan pernah denger itu cirikan Utu pindah Oh di pagi-pagi Iya iya kacau itu Saya bilang Besok-besok jangan gitu lagi Kamu ya kalau pindah bilang Saya bilang begitu Tapi belum lama ini Pak Hock sempat pulang kampung Untuk diarah ke makam Bapak Dan bahkan sempat bertemu Guru sekolah Betul Guru SD, SMP, SMA SMA kembali tetangga Kan gurunya deket-deket Satu kampung sih ya Nah kayak guru SD saya itu Udah 87 tahun ya Sekarang? Udah agak-agak Kalau ngomong mesti kenceng Suruh Bu pasangin ini ya Denger ya Gak mau Jadi begitu saya Biduk keluar Eh kedong-dongnya kok Banyak banget Wah kedong-dong bagus Denger nih Saya ngomong kedong-dong Langsung ngerti Badi ada pohon Eng Soalnya ada eng Karena kalau itu kan Eng ya Teng 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 Yang Ngomong Gak denger Kayak Uang logam Denger Karena ada Eng Cakupan nama gurunya Pak Yang disana Ibu Bondet Ibu Bondet ya Pak Mirwan Kita akan melihat dulu Ini Pak Ahok dengan gurunya Fotonya Ada fotonya ya Ini jangan bawa-bawa guru gue kesini ya Ini ibu Ibu Bondet Udah gak denger ya Karena mungkin usia juga ya Ini udah gak begitu denger ya Kurang lagi 400 foto Tapi terlalu banyak Mungkin kita ambil dua ya Ini Pak Mirwan Ini bukan Pak Mirwan Ini bekas Kepala desa Teman bapak saya Oh Kepala desa Pak Serai Pak Serai Nah itu dia ya Waktu umur berapa nih Pak Keliatannya masih muda Pak Serai udah 70 Hampir 80 76 Mungkin juga udah kurang denger kali Nggak nggak Ini masih Setahu lu Mendingan lu mau urusin anak lu yang hilang pindah disini Tapi gimana Ada cerita yang gak bisa terlupakan gak Pak Kak Ibu Bondet Saya ingat banget Waktu itu adik perempuan saya kelas 3 SD Berantem antar kelas Langsung Ibu Bondet ini putusin Semua yang berantem antar kelas itu tidak naik kelas Tegas gitu ya Wah bapak saya marah tuh Masa anak saya gak dinaikin kelas Ibu saya bilang bener Ibu ini bener Nah sejak itu anak-anak gak ada yang berani berantem Nggak naik kelas satu tahun Jadi kalau ada yang berantem Nggak naik kelas Nggak jadi pada berantem Jadi gak berani berantem Setelah lulus mungkin berantemnya Pak Yang penting naik kelas dulu Yang penting naik kelas dulu Tapi itu utangannya buat Pak O Keluar biasa Terima kasih Pak atas bebannya Tapi lo ngapain ada di kamar gue Tadi saya di kamar saya Piamannya sulit dipakai Makanya Saya tadi di kamar saya pas kebuka Loh kok tiba-tiba ada di sini Yang bener lo Iya duduk duduk Eh ini kan rumah gue Eh silahkan Pak Disini Lo pasti tau ya Tapi ini asli kan Yang mana Ini omes Asli asli Nah Nah aku kira cuma hologram Oh hologram Ya silahkan Omes duduk disini omes Oke Ini akan ngobrol-ngobrol lagi nanti ya Dengan omes tentunya ya Omes ini adalah salah satu Pemuda harapan bangsa Yang selalu memberikan senyuman Kepada setiap wanita Dia pernah mengatakan Jiwa muda itu perlu kita tenangkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih